Halo rekan hebat, kali ini saya akan memberikan tips seleksi ujian saringan masuk Dr. Ilmu Akutansi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Agung Tirta Yasa Serang. Pertama, rekan harus pastikan tanggal dan tempat ujian seleksi. Pastikan sudah survei tempatnya. Nanti ujian akan dilakukan dua sesi. Sesi yang pertama, ujian by computer di lab. Kemudian soalnya ada 90 soal, terdiri dari soal logika, matematika, bahasa Inggris. Kemudian, karena seleksi dokter maka harus mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh dua dokter atau profesor. Lalu apa saja yang akan ditanyakan saat wawancara? Yang pertama, berapa tulisan atau karya ilmiah yang sudah dibuat dan apakah sudah terakreditasi Sinta atau Skopus? Karena belum ada Skopus, maka saya hanya menjawab ada beberapa tulisan tapi baru terekreditasi Sinta 5 dan 6. Lalu yang kedua, kesiapan dalam membayar biaya kuliah. Nah, di sini saya menjawab kalau siap untuk membayar uang kuliah karena kampus tentu tidak mau menerima mahasiswa yang kesulitan untuk bayar kuliah kan tentunya. Nah, untuk itu rekan hebat harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yuk, yang ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Semoga sehat dan sukses selalu. Kebetulan ujian saya waktu itu hari Sabtu. Nah, pengumumannya adalah selasa minggu berikutnya. Nah, puji Tuhan ternyata nama saya masuk atau lolos di program doktoral ilmu akutansi Universitas Sultan Agung Tirta Yasa. Yuk, bagi teman-teman yang memang ingin atau berencana untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana, silakan dicoba berbagai universitas yang menerima program magister atau program doktoral akutansi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.